yaitu terkait dengan kasus penembakan di exit tol Pondok Pinang, kilometer 19, tol lingkar luar. Jadi rekan-rekan, pada kesempatan siang hari ini saya menyampaikan bahwa benar telah terjadi kasus penembakan tersebut, peristiwa itu benar terjadi, yaitu pada tanggal 26 November, 2021, hari Jumat, sekitar pukul 20.00, tempat atau TKP-nya itu di depan kantor PJR Induk 4, atau Jaya 4, di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Akibat daripada peristiwa tersebut, terjadi penembakan, penembakan kemudian mengakibatkan ada dua orang korban, luka tembak pada saat kejadian tersebut. Yang pertama adalah, inisialnya PP ya, kemudian yang kedua adalah MA. Ya, ini dua-duanya adalah korban luka tembak. Ya, ada pun pelakunya adalah ibda OS, ya, ibda OS. Kemudian akibat daripada penembakan tersebut, ya, kedua korban pada saat itu, ya, mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit. Ya, awalnya dibawa ke rumah sakit Pelni, kemudian dipindahkan ke rumah sakit Kerapa Jati untuk penanganan lebih baik. Nah, kemudian, selang satu hari kemudian, ya, satu korban atas nama PP, ya, ini meninggal dunia, ya, meninggal dunia. Nah, jadi, sekali lagi saya sampaikan, terkait dengan kasus itu, ya, itu benar terjadi dan mengakibatkan adanya korban meninggal dunia. Nah, ada pun penanganan kasus ini, ya, saat ini masih dalam proses penyelidikan daripada kepolisian, termasuk juga melibatkan dari Propam, Propam Polda Metro, ya, karena anggota tersebut adalah anggota Polda Metro. Ya, sehingga di sini juga dalam Terskon kali ini, kami menghadirkan juga Pak Kabit Propam, ya, agar nanti bisa menyampaikan apabila ada pertanyaan teman-teman, ya, bagaimana kaitannya dengan kejadian ataupun penempatan.